Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di inforagam pertanian Salam pencinta tanaman Salam pencinta tanaman hias Baik sahabat semua Nah dalam informasi video kali ini Saya akan memberikan sedikit teknik Bagaimana cara melebatkan bunga bogenfil tanpa daun Nah disini akan saya memberikan tips dan cara tekniknya Supaya tanaman bunga bogenfil kita Dapat berbunga terus sepanjang tahun Dan daunnya semakin mengecil Nah bagaimana proses-prosesnya Untuk mempersingkat waktu Ikuti terus Baik sahabat pencinta tanaman hias bogenfil Nah inilah tanaman bunga bogenfil saya Bisa kita lihat sahabat Semua pencinta tanaman hias Kita lihat hampir dikatakan Tanaman bunga bogenfil saya ini Tidak mempunyai daun sama sekali Dan daunnya sangat kecil sekali Yang hanya mengeluarkan bunga-bunga yang begitu indah Ya dengan berbagai macam kombinasi yang saya sudah lakukan Dengan berbagai varietas warna Nah disini nanti saya akan memberikan sedikit tips ya Kepada teman-teman semua Bagaimana sih cara melebatkan bunga bogenfil Seperti yang sekarang ini kita lihat Belum terlalu berbunga Ya walaupun sudah berbunga Tapi kita lihat daunnya masih begitu besar Nah disini saya akan kasih tipsnya sedikit Dan ini saya sudah lakukan kemarin Ya daunnya kita lihat seperti daun bongsai Ya dan ini akan saya memberikan tips kepada teman-teman Kita lihat belum mengeluarkan bunga sama sekali Nah baik untuk mempersingkat waktu Bagaimana tekniknya Nah langkah pertama Semua tunas-tunas cabang air Usahakan lakukanlah sering pemangkasan Supaya sinar matahari betul-betul menembus Keseluruh bagian tanaman bunga bogenfil kita ini Jadi pemangkasan pucuk-pucuk disini sering kita lakukan minimal 2 minggu sekali Jadi disini kita akan pangkas daun-daunnya Nah ini daun-daun ini Supaya daun tidak terlalu fokus tumbuh terus Kita akan pangkas terus pucuk-pucuknya seperti ini Nah kita pangkas usahakan percabangannya itu tidak saling melintang Kita pangkas dulu semua Nah ini contoh seperti ini Jangan kita biarkan Kita potong usahakan Kalau ini memang kita mau pelihara Bisa kita potong sampai disini Nah daun-daunnya yang ada di bawah kita potong juga Usahakan daun-daun ini kita buka saja seperti ini Biar dia tinggal mengeluarkan cabang Nah ini juga kita potong saja dulu Nah ini banyak kita harus lepas semua dulu Usahakan sering-sering melakukan pemangkasan Seperti ini Nah ini kita lihat cabang-cabangnya yang saling bersilangan Nah biasanya seperti ini Akan susah mengeluarkan bunga karena terlindung oleh sinar matahari Dan usahakan Tempatkan tanaman bunga Bogenfil ini di tempat terbuka Full cahaya seperti itu Ini kita pangkas saja dulu bunganya Supaya nanti akan menumbuhkan tunas semula baru Yang nantinya setelah tumbuh tunas baru Akan Mengeluarkan bersama dengan bunga seperti itu Dan tunas-tunas daunnya yang keluar nanti akan mengecil Nah seperti ini sahabat Tani Nah kita lihat lebih longgar Jangan takut bahwa tanaman anda akan mati Intinya bagaimana menyesuaikan Proporsional tingkat percabangannya seperti itu Ini kita potong juga Semua tunas-tunas semula barunya ini kita potong Ini juga Kemarin saya sudah lakukan pemotongan Jadi memang rutin saya lakukan pemotongan Supaya juga Bunga Bogenfil kita ini tidak menghasilkan duri seperti itu Karena memang tanaman Bogenfil ini Tanaman yang berduri Nah ini percabangannya terlalu banyak disini Kita kurangi sebagian Kita pelihara sesuai dengan proporsional tanaman Nah kalau bisa Yang saya bilang tadi Daun-daunnya ini yang lebar Kita lepas saja Kita lepas semua seperti ini Supaya matahari bisa menyinari Percabangan Bogenfil ini Nah seperti ini Jadi disini Perawatannya kita tidak lakukan Dengan pemupukan untuk merangsang bunga Kita sering potong Ini kemarin bekas bunga Karena terlambat kita pangkas Makanya Daun lagi yang keluar Ini juga Nah ini Ini juga salah satu Contoh tanaman bunga Bogenfil kita Yang belum menghasilkan bunga Nah sekarang kita akan rangsang Hanya dengan cara pemangkasan saya Jadi Teman-teman harus memangkas daunnya Supaya Percabangan-percabangannya Lebih proporsional dan tersinari oleh sinar matahari Seperti ini Jadi Anda tidak perlu melakukan proses pemupukan Ini jenis bongsai Bogenfil yang kita buat Ya batangnya sudah agak tua Nah kelihatannya lebih proporsional ya Sudah agak rendang Nah ini juga contoh Bogenfil saya Yang saya tanam di tanah Langsung seperti itu Dan ini saya sudah lakukan pemangkasan Sekarang Tunas-tunas muda baru lagi Sudah tumbuh Dan ini segera kita pangkas Karena Kalau tidak Tanaman Bogenfil kita akan berduris Seperti ini Ya Jadi jangan dibiarkan sampai tinggi Seperti ini Ini kemarin Minggu lalu Saya sudah lakukan pemangkasan juga Ya Sekarang tumbuh tunas muda baru lagi Lebih cepat Karena kondisi lagi musim hujan Nah sekarang saya akan lakukan pemangkasan Prosesnya sudah agak sedikit terlambat Kita potong lagi Kita lihat hasilnya setelah proses pemangkasan yang kita lakukan Bunga lebih subur Ya daun semakin mengecil Walaupun ini kondisi lagi musim hujan Ya tetap produktif seperti itu Nah mungkin inilah sedikit teknik bagaimana Cara kita melebatkan bunga Bogenfil dan mengecilkan daun Seperti itu supaya dapat berbunga sepanjang tahun